Kepala Autorita Ibu Kota Negara Nusantara, Bambang Susantono mendatangi Gedung KPK Senin 21 Maret 2022. Kedatangan Bambang ke KPK untuk konsultasi terkait upaya pencegahan korupsi di IKN Nusantara. Bambang mengatakan koordinasi dengan KPK akan dimulai dari tahap persiapan, pembangunan, pemindahan, hingga penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Selain menjaga korupsi, tata kelola yang transparan sejak awal bisa meyakinkan investor swasta untuk berinvestasi di calon Ibu Kota Baru. Utamanya ingin memastikan agar tata kelola nanti di Autorita IKN dapat langsung bebas korupsi. Kita dapat bangun dengan baik. Kami sendiri meyakini bahwa tata kelola yang baik di bebas korupsi akan menjadi modal untuk juga nanti memberikan kepercayaan kepada dunia internasional dan juga para investor swasta karena sebagian dari pembiayaan ini akan menggunakan skema-skema investasi dan skema-skema swasta. Sementara itu deputi bidang pencegahan dan monitoring KPK, pahala nenggolan menyambut baik kedatangan kepala IKN ke KPK. Saat ini KPK mempelajari undang-undang IKN yang baru saja disahkan untuk membentuk tata kelola yang sesuai aturan. Dari sisi pencegahan kita namanya punya tool, namanya corruption risk assessment CRA. Nah kita lakukan di keterangan CRA di lima aturan turunan, jadi kita ikut dalam beberapa kali apa-apa. Intinya kita akan memiliki catatan. Gimana supaya aturan turunan ini juga bisa mendukung governance, gitu ya. Kalau ada resiko kompetinya, gimana cara mitigasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.